Kita memang tidak perlu marah ketika Alkitab dibakar. Tetapi setiap kita perlu menjadikan Alkitab ini sebagai otoritas tertinggi di dalam hidup ini. Sobat Kudus, salam sehat, salam kudus. Makan mie di sore hari, ditambah daging sapi lebih nikmat. Masa pandemi harus berani dengarkan tayangan ini jadi berhikmat. Kembali kita bertemu di dalam 15 minutes biblical integration. Selama 15 menit kita akan mengupas bagaimana kita bisa mengintegrasikan Alkitab secara Alkitab biak. Ada kerinduan yang sangat besar dari rekan-rekan pendidik Kristen untuk membawa Alkitab kepada para siswa. Tetapi harus diakui tidak sedikit dari rekan-rekan, dari teman-teman yang mencoba untuk integrasi Alkitab biak di dalam pembelajarannya dan mengalami kegagalan. Teman-teman sekalian, salah satu hal yang sangat penting kalau ingin menjalankan integrasi Alkitab biak. Maka rekan-rekan harus mengakui otoritas Alkitab sebagai sumber dasar dari kehidupan kita. Kita memang tidak perlu marah ketika Alkitab dibakar. Karena mungkin itu cara Tuhan untuk menobatkan seseorang seperti yang ada di dalam sejarah gereja. Tetapi setiap kita perlu menjadikan Alkitab ini sebagai otoritas tertinggi di dalam hidup ini. Jika Alkitab ini menjadi otoritas tertinggi di dalam hidup saya dan hidup rekan-rekan sekalian. Maka kira-kira boleh saya katakan 70% integrasi Alkitab biak itu telah selesai. Saya ulang sekali lagi. Kalau Alkitab ini menjadi dasar hidup, menjadi sumber hidup, menjadi otoritas tertinggi dari saya dan rekan-rekan sekalian. Maka ketika saya dan rekan-rekan sekalian menjalankan integrasi Alkitab biak kita telah 70%. Karena dasar berpijak kita yang benar adalah pada firman Allah ini. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Saya yakin rekan-rekan sekalian sudah memahami, sudah mengerti dan seringkali mendengar. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Segala tulisan yang diilhamkan Allah ya Alkitab ini. Alkitab ini merupakan wahyu khusus. Wahyu umum itu menyatakan keberadaan Allah. Tetapi wahyu khusus yaitu diri Yesus Kristus dan yang kedua adalah firman yang tertulis ini. Yang mengarahkan kepada firman yang hidup. Yang disebut sebagai wahyu. Yang disebut sebagai penyataan Allah. Alkitab ini diilhamkan oleh Allah. Allah menyatakan dirinya. Allah menyatakan keinginannya. Allah menyatakan kehendaknya. Allah menyatakan kehidupannya kepada kita. Agar kita mengerti apa yang menjadi isi hati Allah. Apa yang dikendaki Allah terhadap hidup kita. Dan yang lebih penting ketika kita hidup bersama dengan Alkitab. Maka kita mengalami kehidupan bersama Tuhan. Artinya tak kala kita bersama-sama dengan Alkitab menjalani hidup. Sesungguhnya kita sedang hidup bersama Tuhan. Setiap tulisan ini adalah penyataan diri Allah. Ketika kita membacanya. Roh Tuhan bekerja sedemikian rupa. Sehingga yang tertulis huruf-huruf mati ini menjadi huruf-huruf yang hidup. Sehingga kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah. Kita bisa mengetahui bagaimana kita hidup. Dan bagaimana kita menjalani kehidupan bersama Allah. Dan yang lebih penting lagi kehadiran Allah ada tak kala kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sobat kudus ini yang menjadikan Alkitab itu begitu penting. Alkitab ini berwarna wahir Allah. Diinspirasikan oleh Allah sedemikian rupa. Sehingga pada akhirnya apa yang menjadi isi hati Allah sampai kepada kita. Alkitab ini adalah tulisan manusia yang menunjukkan kehadiran Allah. Saya ulang. Ini adalah tulisan manusia yang menunjukkan kehadiran Allah. Ini adalah kehadiran Allah. Dalam rupa tulisan manusia. Sehingga kita memahami. Sehingga kalau Allah menyatakan dengan bahasanya tidak mungkin kita bisa memahami. Itu sebabnya Allah menyatakan dirinya dengan bahasa manusia. Sehingga kita mengerti sekali lagi apa yang digandaki oleh Allah. Itu sebabnya ini bisa menjadi otoritas tertinggi di dalam hidup kita. Karena tulisan ini adalah Allah sendiri. Nah kalau kita membaca firman ini maka Allah sendiri hadir dalam hidup kita. Kalau kita berbicara tentang bagaimana menginspirasikan Alkitab ini. Wow luar biasa. Ngeri. Kenapa saya katakan ngeri? Karena kita tidak bisa membayangkan bagaimana luar biasanya Tuhan. Memakai orang-orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Dengan ciri khas gaya pikir yang berbeda. Kalau kita baca di sepanjang kita membaca Alkitab. Puluhan orang dipakai oleh Tuhan. Untuk menuliskan 66 kitab 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Dengan cara yang begitu luar biasa. Dengan kekasan masing-masing. Tadkala kita membacanya. Kita melihat Allah. Bukan melihat manusia itu. Kita tidak lihat Paulus. Kita tidak lihat Petrus. Kita tidak lihat Musa. Kita tidak melihat Nabi Hagai. Kita tidak melihat kemudian Samuel. Kita tidak melihat yang lain manusia-manusia itu. Tetapi kita melihat Allah saat kita membaca tulisan mereka. Wow. Ini sesuatu yang luar biasa. Yang meyakinkan kita. Bahwa ini bukan tulisan biasa. Ini bukan sekedar tulisan manusia. Tetapi tulisan Allah melalui tulisan manusia. Allah hadir di dalamnya. Itu sebabnya ketika kita mengatakan bahwa Alkitab ini adalah otoritas kita. Yang membuat kemudian kita bisa mengajarkan dengan baik kepada anak-anak didik kita. Maka kita akan meyakini bahwa apa yang dinyatakan Allah ini tidak pernah salah. Mungkin tulisan pertamanya sudah tidak ada. Tetapi tulisan yang sampai kepada kita adalah tulisan yang terjaga. Saya ulat. Tulisan yang pertama sudah tidak ada. Tetapi roh kudus menjaga sedemikian rupa sehingga ketidakbersalahan Alkitab saat ditulis pertama itu sampai kepada kita. Apa yang dituliskan dulu tetap sama dengan apa yang kita tangkap hari ini. Oleh karena memang sifat Alkitab yang tidak bersalah. Bukan hanya pada ketulisan pertama tetapi ketika sampai kepada kita. Kalau kita belajar tentang bagaimana Alkitab itu disalin. Yang hari ini ada pada kita adalah salinan-salinan. Dan juga Alkitab itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani Yunani Arami kepada bahasa kita masing-masing. Di dalamnya ada karya roh kudus yang begitu rupa, yang menjaga sedemikian rupa, yang sama dengan karyanya ketika mengilhamkan. Sehingga segala tulisan itu tetaplah tulisan yang sama yang membuat bisa digunakan untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Ini sesuatu yang luar biasa. Ketika firman Allah menjadi dasar kita untuk mengintegrasikan segala hal yang kita ajarkan kepada anak-anak didik kita. Kita yakin disitu ada roh Tuhan yang juga bersama dengan kita. Karena ketika diilhamkan, dituliskan, kemudian ketika dipindahkan ke kita dengan salinan, kemudian diterjemahkan juga agar kita memahami. Disitu ada roh yang sama. Dan yang luar biasa adalah ketika Alkitab itu sampai kepada kita. Dan kemudian kita berusaha untuk menaksirkannya. Disitu roh Tuhan juga ada. Gak bisa sembarangan ini ditaksirkan. Ini harus ditaksirkan menurut apa yang dikehendaki Allah. Dan yang luar biasa adalah janji Tuhan. Bahwa roh Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Sehingga ketika kita menaksirkannya. Sekalipun kita tetap harus mengikuti kaida-kaida penaksiran yang ada. Karena itu juga karya roh kudus. Jadi kita tidak boleh mengatakan, oh saya membaca Alkitab kemudian saya mempelajari sendiri, saya mengerti. Oh dia, di sepanjang sejarah Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa memahami Alkitab. Itu sebabnya diciptakan dan dihadirkan orang-orang yang punya kelebihan luar biasa. Kemudian menciptakan kaidah di dalam menaksirkan. Dan dengan kaidah yang menaksirkan itu kita bisa menangkap dengan jelas. Dan ketika kita menjalankan kaidah itu, ada roh Tuhan yang menemani kita. Jadi kenapa firman Allah ini menjadi dasar integrasi Alkitab ya? Bukan hanya karena Alkitab biarnya itu tadi. Tetapi oleh karena memang firman Tuhan ini sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang agung, sesuatu yang hebat. Karena mengubah hidup manusia, mengubah saudara dan mengubah saya. Dari proses awal sampai kemudian proses akhir. Ada Tuhan di situ. Dari alam mengelamkan, kemudian bagaimana melalui ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sedemikian rupa. Alkitab dijaga sedemikian rupa, kemudian disalim, diterjemahkan, dikanonisasi. Sampai kemudian ditaksirkan, disampaikan, dan sampai kepada setiap kita. Ada roh Tuhan yang menjaga sedemikian rupa. Sampai apa yang menjadi maksud Allah menyatakan dirinya dengan bahasa manusia. Bisa kita tangkap dengan sempurna. Oh pemahaman ini, sobat kudus, harus ada pada sobat dan saya. Sobat jika tidak, kita tidak akan bisa mengintegrasikan Alkitab ke dalam pembelajaran kita. Kita tidak akan mencapai integrasi Alkitab ya. Kalau kita tidak memahami hal ini. Acap kali, kenapa rekan-rekan guru, rekan-rekan pendidik gagal untuk mengintegrasikan Alkitab ke dalam pembelajaran. Salah satunya adalah timbul keraguan terhadap Alkitab itu sendiri. Memang kalau kita membaca Alkitab, kadang-kadang ada hal yang kita tidak pahami. Ada hal yang menurut kita seolah-olah kontradisi. Ada hal yang kita tidak mencapai pengetahuan itu. Tapi hari ini saya ingin mengatakan kepada sobat, bahwa proses ini adalah proses yang sempurna. Dari Allah menyatakan kepada kita dengan tulisan manusia ini adalah sebuah proses yang sempurna. Yang akan terus disempurnakan dalam diri sobat dan diri saya. Sehingga kita tidak perlu meragukan kebenaran dari Alkitab, isi dari Alkitab sekalipun sudah berbeda dengan apa yang dituliskan di awal dalam bentuk rupa dan dalam bentuk bahasa. Karena disalin dan diterjemahkan. Tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah berubah. Yang mengatur semuanya. Ada Allah yang dari awal, tengah, dan sampai akhir ada bersama-sama dengan Alkitab. Sehingga hari ini ketika kita membaca, kita memahami sebagaimana ketika Tuhan berbicara kepada penulis yang pertama. Ini keyakinan yang harus sobat dan saya pekat. Yang harus sobat yakin. Sobat jika tidak, maka kita tidak akan bisa mengajar. Kita tidak akan bisa memperbaiki kelakuan. Kita tidak akan bisa mendidik orang di dalam kebenaran. Karena kita ragu terlebih dahulu dengan kebenaran. Saya harap 15 menit biblical integration saat ini, hari ini, menolong sobat untuk terus memegang Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Sehingga roh yang sama bersama dengan sobat. Dan ketika sobat ada di depan murid-murid sobat, di depan layar murid-murid sobat. Roh Tuhan ada bersama sobat dan sobat secara otomatis akan memproduksi kebenaran-kebenaran Tuhan. Melalui apa yang sobat lakukan dengan pelajaran-pelajaran yang sobat sampaikan. Selamat mengintegrasikan Alkitab secara Alkitab ya. Selamat menjalankan integrasi Alkitab ya di sepanjang hidup sobat sebagai pendidik Kristen. Tuhan Yesus memberkati.